Negara-negara anggota NATO mengukuhkan dukungan ke Ukraina dalam perang melawan Rusia pada KTT di Washington DC. Bakta pertahanan Atlantik Utara menghadapi ancaman serupa dengan ketika dibentuk 75 tahun lalu. Berikut tibutan Virginia Gunawan dari VOE. Dalam pertemuan bilateral antara Presiden AS Joe Biden dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, keduanya terus menunjukkan dukungan solid satu dengan yang lain. Diselah KTT NATO di Washington DC, Biden menjanjikan tambahan bantuan 225 juta dolar termasuk sistem rudal Patriot untuk pertahanan udara Ukraina, selain jet tempur F-16 yang telah dipersiapkan sekutu AS. Sementara Zelensky meminta diangkatnya pembatasan penggunaan senjata untuk menyerang balik Rusia. Kremlin kerap menuduh negara-negara barat meningkatkan ketegangan dengan menyediakan sistem pertahanan udara, tank, dan jet tempur untuk Ukraina. Analis memperingatkan ancaman terkini Moskow untuk meningkatkan kemampuan misilnya tak boleh dianggap remeh. Dibentuk untuk mengadang Uni Soviet di bawah dominasi Rusia, pada ulang tahunnya yang ke-75, NATO kembali menghadapi musuh tradisionalnya yang kali ini berupaya untuk mengambil alih Ukraina. Tapi bukan hanya musuh tradisional saja yang jadi fokus oleh fakta pertahanan Atlantik Utara dalam KTT di Washington kali ini. Dalam KTT NATO kali ini, negara anggota mendesak Tiongkok untuk menghentikan dukungannya ke mesin perang Rusia. Sekjen NATO memperingatkan akan ada dampak negatif pada kepentingan dan reputasi Tiongkok jika terus membiarkan perang terbesar di Eropa dalam 90 tahun terakhir. Namun menurut analis, seruan ke Tiongkok ini telah tertunda terlalu lama. Rekan non-anggota NATO dari Indo-Pasifik kembali bergabung dalam KTT kali ini. Kehadiran Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru diharapkan bisa mengirim pesan ke Tiongkok terkait aliansi negara demokratis untuk membela supremasi hukum.